yang yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi bubuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita menfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil presiden nomor 2 Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk menanggapi waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Kusya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik bubuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri bubuk. Kita dekatkan bubuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa, mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pesticida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.